Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalo Bali tuh sekarang udah rame banget kayak gini. Aku kirain masih isinya hutan sama pantai. Tunggu itu arahnya kemana sih? Harusnya aku tuh bawa metabio, biogusti, gusti. Ow! Ouch! Oh, my God, it's so hard! I'm almost going! Oh! 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 It's her, dodol! Apa yang kamu bilang? Duh lo, mbaknya ini bule, kok aku nggak pernah tahu ya bule ada yang kayak gini? I don't care, saya cia peduli yang penting, my daddy is all in Brazil, you know? Oh my God, it's hot! Get out of my way, brother! Eh mbak, 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 mau tanya, kalau mau ke Arla Bedugul itu aranya kemana ya? Ngulung atau nyetan, mbak? Hmm, masa ini tuh kasar toh, kalau mau ke Bedugul itu, ya lawar, mas! Eh, gue hanya bisa bahasa Jawa juga, dong. Kamu pikir di Bali ini nggak ada yang bisa bahasa Jawa, ya mbak? Ya bisa, Thomas. Aku ngaku ini, itu asli orang Jawa, kok! Eh, nggak dosa, mbak, nggak dosa. Mas kayak enteng gue ini, enteng. Makasih banyak. Oh ya, Wes, kalau nggak mau angkatin barangnya, siapa tahu Mas ini perlu bantuan saya. Mas Perugai? Nah, saya itu jagonya Bali, Mas. Enggak akan pernah nyasar, saya jamin seratus persen. Aduh, sikapnya mencurigakan. Ini pasti penipu yang suka memanfaatkan kelengahan orang. Tahu-tahu isi tas nanti berubah jadi gaun atau batu ini. Nih. Loh, Mas ini kenapa toh? Laper ya? Em, belum makan. Nggak punya duit. Ya Wes, saya traktir, mau nggak? Kasian aku ngeliat mukanya. Harus hati-hati sama kebaikan yang nggak wajar ini. Pasti ada tujuannya. Baca malah. Jaman-jaman nanti dimusukin obat bius, terus semua barangku diambil. Enggak, Mbak. Aku nggak perlu apa-apa kok. Lagian aku udah kenyang. Nggak lapar. Terima kasih ya. Mari. Ya sudah. Kalau nggak mau dibantu, kita cari yang lain yang mau dibantu. Ntar kamu bilang aja, kalau kamu tuh sudah biasa dibitan properti. Properti? Apa tuh properti? Gak ngerti aku. Aku juga baru tahu dari tadi kok. Dari tukang ojek tadi kok. Katanya ada bule yang nyari ini, properti. Eh, maksudnya itu ternyata nyari tanah. Nah, nanti kita dapat komisi. Nah, kita tuh harus terlihat cerdas gitu loh. Biar kita tuh nggak diapusin gitu. Oh, gitu. Pak, Pak, Pak. Stop, 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 Pak. Mas. Stop, bro. Sekarang banyak lagi. Mau nyulik aku ya? Wah, alah, Mas. Ngapain juga aku nyulik kamu. Kalau aku nyulik kamu yang ada rugi. Orang badanmu besar begini, nerah tau gendongnya. Aku tuh bingung sama Mas itu. Kok malem-malem? Jam segini Mas keluyuran di jalanan. Pak, aku pesen sama aku. Aku nggak boleh gampang percaya sama orang asing. Banyak orang asing kan. Keturunan Londo, nanti diem-diem aku dipegep, aku dibius, aku pingsan, ginjalku ini kewek, diambil, kemudian ginjalku dijual. Ya tau? Ginjal? Aku nggak suka sama ginjal, Mas. Wow, ginjal kambing aja aku nggak makan kok. Apalagi ginjal kamu. Kamu itu mukanya seperti orang kesusahan, Mas. Kamu mau pergi kemana? Ya weh sini, kita antar. Mau nggak? Ya kita kalau nggak mau. Tolongin kok malah nggak mau. Eh Mas, tak bilangin ya. Kamu itu harusnya bisa membedakan mana yang punya niat baik dan mana yang memiliki niat jahat. Memangnya kamu pikir muka ini ada muka orang jahat? Hah? Bener juga yuk Mbak Iki. Masa saya berperasangka buruk sama dia? Itu kan nggak boleh. Mbak Iki. Ues kalau nggak mau. Mbak, Mbak. Aku ikut ya? Ues cepat. Jangan simet jadi orang. Aduh. 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 Kok malah sejak numpang gitu ya? Dit. Nggak apa-apa ya? Kita anterin si Mas ini dulu. Kasian dia itu nggak tahu jalan. Aduh Siti. Kita ini kan ada janji. Nanti kalau telat gimana? Terus kalau bisnis kita gagal gimana? Aduh Siti. Ya masa orang itu nggak mau nunggu sebentar? Mas. Mau mood sopok? Mau kemana? Aku Tino Mbak. Aku... mau ke Pedugul. Hei. Wajan. Apa Pedugul? Wah. Wih atuh tengah lu sih. Aduh. Nanti kalau kita terlambat gimana coba? Aduh. Ya sudah. Nggak apa-apa. Anterin aja. Kasihan. Uang J itu juga bayar kok. Ingat tau. Kita itu jual jasa. Jasa apa saja. Kita nggak boleh nolak rejeki. Ya kan? Loh. Bayar apa tuh Mbak? Ya bayar taksi dong. Kita ada patungan. Bayar masing-masing. Bangung. Udah sana cepat turun. Cepat turun. Lah ini gimana tuh mas? Lawang nggak ada perumahan kok. Mas kan mau ke Pedugul tau. Ini udah sampai Pedugul. Udah sana cepat turun. Ntar kita telat. Aduh. Ini udah jam berapa ini? Tepat turun. 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 Sem Sopada. Lalu grandi. Siapa kalian? Saya yang tadi sore menelepon Mau ketemu dengan Mr., 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 saya lupa soalnya namanya sulit banget You mean Mr. Ronaldinho? Ya, itu, itu gak Sorry, Mr. Ronaldinho sekarang ini lagi tidak ada di tempat saya anaknya, saya yang mewakilkan Tapi, kalian tahu ini jempa apa? Kalian janji sama saya itu jam-jam malam Ya, maaf, mbak, soalnya tadi ada emergensi You tidak bisa lihat, ya, rambut ini perang, blom Embak, embak Oh, ya, eh, saya Devian Sutijot Odalia Cristiano Ronaldinho Saya, Siti, mbak Siti What kind of name is that? Siti, you mean, kota Memangnya kamu itu kota apa? Kota Belanda? Kota Berlin? Perancis? Atau Jepang? Memang ada, mbak Namaku itu Siti Sisi Titi Bukannya Siti Kota itu Mbak itu menghina pemberian mama orangtuaku Whatever, anyway Your name is so funny Tapi, sorry Ini sudah bukan wakunya lagi Jadi, kali lebih baik dulu saja Kita ketemu lagi masuk, oke? Bye Loh, mbak, mbak Wala, mbak Wala, mbak Apa itu? Tidak ngerti Sombong banget Bule gadungan kayak dia Bule depok kali Tapi kita itu harusnya tadi Tepat waktu Ini tuh gara-gara Wah, kan Kamu itu Mau nyalain aku? Kok gitu? Enggak Dayan, sekarang kita pulang aja Besok kita balik sini lagi Wih, tidak mau aku balik lagi ke sini Ketemu sama orang sombong kayak dia Udah, udah Aku mau pulang Kok gitu tuh, Siti? Kok jangan minta aku itu? Siti Aku tuh kalau Mau tunggu Soalnya leci, perhatikan Siti Itu urusan tanah, Siti Aku tuh langsung bantuku, Siti Dan aku Jangan 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 Dan aku Siapa itu? Kayaknya bukan Bang Sini Eh, Tampak Kamu itu mau kemana? Dan siapa namamu? Ini gimana tuh, kek? Ini desa Paduriti Aduh, kayaknya nyasar aku ini Saya tuh datang dari Jawa, kek, dari Solo Kemarin sampai Bali, mubak-mubak Muter-muter nyari bedugul Nggak nemu-nemu Nah, di sini ini bedugul Bedugul itu luas, misalnya mana? Itu dia Lawang bapak aku itu cuma pesan kamu ke bedugul Cari kebunnya kakek someng gitu Someng Hei Udah siap kamu, Ti? Walah, Dan Gaya kamu, kok rapi banget Mau ngelamar kerja Loh, tapi itu bucah ini Pagi ini kita tuh sudah janji dengan Miss Odelia Cristiano Ronaldinho Oh, no Aku males ketemu sama dia Loh, kok males toh? Bahwa kamu tuh jangan menjepelekan rezeki toh Kalo aku bilang udah Ya enggak, Den Kamu itu kenapa sih ngatur-ngatur aku? Emang kamu itu siapa aku? Ibu aku? Bapak aku? Nenekku? Hai Ya terus, gimana nih? Kita tuh udah terlanjur janji, Jin Nanti kalo sloganmu itu Nggak dipercaya sama orang Gimana coba? Dengar ya, Dan Aku itu cuma mau kerja Sama orang yang bisa menghargai aku Ya sudah, ya sudah Jangan marah ya Biar aku yang berangkat sendiri Nanti bagaimanapun hasilnya Aku ceritakan ke kamu Aku itu nggak akan pernah mau membantu orang yang sombong seperti dia Walaupun duitnya ada segunung, segudang aku nggak peduli Udah sana kamu pergi Ya sudah Pokoknya kamu tunggu di sini ya Pokoknya jangan marah ya Aku berangkat ya Untuk anak-anak dulu Oh ya sih Air Jadi ini, kek Mana yang diwariskan kakek saya ke bapak saya, kek Ya, kakekmu pesen sama aku Ada tempat ini dibangun pada nasi wal Juga masjid Dan hanya kakekmu nggak mau nganggur aja ditanami stroberi Hasilnya lumayan Bapak saya juga pesen akan hal itu, kek Bagus itu Berarti Bapakmu Menjalankan Amanan dari almarhum Kan Kamu harus suka gitu Insya Allah ya kek Doain aja kek Saya makasih banyak ya Kakek udah mau ngerawat Melola tanah ini Malah jadi menghasilkan ya Demi sahabat Apapun aku jalankan Ini cuma segini Dibanding jasa kakekmu Terhadap kakek ini Ya Kakek Halo Miku Maaf Maaf mbak Tukang ojek saya nggak mau ngebut Soalnya bahannya butur halus Kau tidak punya kupingnya Sudah berapa kali aku bilang Mbak Tukang Mbak Kau Mbak Odell Lekom, what is the meaning of Mbak Mata Bakatawaba Ya Maaf, Miss Odell So now you call me Odell You should not tell what is the meaning of Odell Odell, Odell, it's a bodega You're bizarre like this And I dance like this Ding, 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 ding like this Like this, like this That is Odell, Odell And me, I am Chantik, curious, and I'm Sexy, so never ever call me Odell Odell, near to you He he, iya Maaf, Miss, soalnya Anu lidah saya atas rempet gigi, jadi Nggak biasa Anu bicara bahasa Inggris Soalnya di rumah saya itu juga ada yang namanya Ini, Lia Wal Odell You are so lucu ya Susah sekali bicara sama kamu Hey Mau pergi atau tidak Kenapa masih disini Sama kesampean kok Siapa yang pesen champagne Ini bukan Brazil Apa yang harus diriakan You're so stupid Maksud saya itu Sambian itu Situ Ah You and me go anywhere Katanya sama bapaknya You mean my daddy Yang orang Brazil itu Listen My daddy Sudah kasih semua urusan tanah ini sama Aing Jadi You must go with me, okay? Come Oh, gitu ya Soalnya nggak ada yang bilang kalo sama Miss-nya You're in a country mom Kalari Can I believe You're in a bowels Kali 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 Di Who do you think you are, huh? Biarpun breit, dia mau minum minuman saya. Saya masih harus speak your strength to school, you know? Ini kamu lagi, what did you hear about? Ayo! Lo! Kok malam-malamu, nah? Eh, ini tanya. Gimana rasanya? Enak? Enak, kek. Beda. Apalagi, kalau gratis. Tapi ya, iya kamu. Kek, kek. Dari tadi aku ngeliatin, gak ada orang kok kayak di sini. Nah, kayaknya di sini sendirian kok. Emangnya agak orang di sini kamu lihat. Lah iya, aku kan nanya. Ayu pergi meninggalkan aku. Panak satu-satunya. Dia kawin dengan orang Jawa. Dan entah sekarang dia kemana. Terus, kok bisa gitu, kek? Kakek gak tahu alamat menantunya kakek. Kakek yang salah. Kakek gak nyetujui dia kawin dengan orang Jawa. Tapi, ayu nekat pergi. Entah kemana. Nah, terus sekarang gimana? Pasal gak ada kabarnya gitu, kek? Dia pernah kirim sumlah kepadaku. Bercerita kalau dia melahirkan anaknya. Tapi, Kakek, Kakek dulu kelas kepala. Surat itu udah aku balas. Kan? Semeritah. Semeritah. Entah sekarang. Gimana dia berada. Paham saya ya, kek. Karena saya nanya kayak gitu. Pakai jadi sedih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tengah. Pokoknya, Ayah mempunyat tanah yang di daerah pegunungan. Jadi, pemanjangan yang itu pasti bagus. Like in Paris, you know, waktu ayah conyat sama ayah punya jadi yang orang Brazil itu. Ayah lihat banyak sekali pila-pila. Dan, Saya juga mau punya satu Don't worry, Miss Miss mau tak cari tanah seluas apa Pasti ada You ini, kalau bicara ya Asal sekali, seperti punya gigi Kalau asal-asalan gitu Saya enggak asal omong, Miss Percaya sama saya deh Saya itu sudah berpengalaman Mau cari apa saja Saya bisa Apalagi cuma mencari jarum dalam gerami Sepil Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, stop, this is it all, Miss Wow It's beautiful I want this one I want yang ini I want yang ini Yang ini gak dijual, Miss Yang dijual itu yang di sebelah sana itu Yang atas Lebih luas dan indah Yang mau beli tanah itu siapa I or you Kenapa jadi yang hati Pokoknya, I tidak mau I want tanah yang ini Nah, tapi Saya enggak tahu ini siapa pemiliknya, Miss That is not my business Pokoknya, you harus cari tahu Siapa pemilik tanah ini, oke Jadi, you bilangkan Kalau you bisa carikan tanah yang sesuai Seperti yang saya mau So, where's the blue cheek? Kek Saya ke kota dulu ya Setelah ngekebun-kebun kayak gini Saya jadi punya idul, kek Pengen itu loh Nyari tanaman yang lain Kamu gak takut masak? Oh, enggak Mudah-mudahan aja enggak Insya Allah Kalau ada niat Pasti ada jalan, kek Bagus tuh Anak muda harus punya semangat tinggi Kek mau nitip apa, kek? Nanti saya belikan Enggak Kek udah biasa hidup disini Apa adanya Jadi, enggak butuh apa-apa Cukup Saya berangkat, kek, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak itu sopan sekali Coba kalau cucu di tempat Pasti sudah sebesar Selamat siang Selamat siang Begini, mbak Saya mau tanya Siapa pemilik tanah yang ada di depan situ, mbak? Tapi, sopoto itu Astagfirullahaladzim Aduh, 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 aduh Astagfirullahaladzim Baranglah kau taruh di jalan Tidak bisa hati-hati, ya Tidak punya mata apa Ya Lihat dong Saya punya rambut ini bule Blonde Saya orang Brazil Tidak pikir ini apa, ha? Bapak Toscoan Bisa yuk topra keseneknya aja Ya alam, mbak Neli Mbak yang tempuari itu tau Yang ketemu aku Mau kemana, mbak? Ngasar ya disini Siapa bilang ini ngasar? Tidak, um, aku tidak mau bicara sama kamu Jadi, pergi Kamu tidak mengerti Saya punya bahasa Jadi, aku tidak perlu berbicara bersama kamu Bahasa? Loh, aku mengerti kok Dari tadi kan kita ngobrol, mbak Emangnya kita harus ngobrol pakai bahasa apa? Bahasa burung Kamu hanya pergi Aku tidak mau berbicara bersama kamu Loh, understand? Go, go, go Kamu bikin mudah ini jadi turun tau Go, go Aneh-aneh aja Orang Indonesia mukanya lokal Cuman rambutnya aja dicet pirang Aku-ngaku bule Logatnya juga dimedok-medokin sosok bule Udah kayak pemain sinetron aja itu Padahal kan kita di mata Tuhan Sama dan sederajat Hey You I Sama dengan you You I don't know who is your father My father is orang Brazil You know Go Go or Tanah itu dan kebun itu dia dicual Ngerti Tapi ini harganya luar biasa, mbak Bisa buat Bisa buat beli kapal pesiar Bisa buat beli rumah Tanah lagi Rumah lagi Tanah lagi Rumah lagi Tanah lagi Rumah lagi, lho mbak Gimana? Kamu dengar enggak? Kamu punya kuping enggak? Tanah itu tidak dijual Tapi mbak Asik banget Nanti Prospek kedepannya itu lebih Matang So, bagaimana? Tanah, ehm Tanah, it's okay I must do Bayar bagi apa? Bayar bagi dollar amerika Atau singapura, australia, hengkong Atau I harus bayar bagi pound sterling Euro Tengok tenang, miss Tengok tenang Slow down, baby Just take kissy Yes So, you think I'm not tenang I am tenang You know This is only Excited Passion Semangat You know Gini lho, miss Kalau mau sesuatu itu Harus pakai akal I don't understand what you mean My daddy is orang Brazil So, he always told me Kalau I mau beli sesuatu Ya pakai uang, money Bukan pakai akal Right? Aduh Maksud saya gini lho, miss Orangnya itu Yang punya tanah itu lagi pergi Nah, kebetulan yang di rumah itu Hanya pembantunya Like pembokat, yes Dan dia bilang Come tomorrow Here again Like that So, you mean You gagal? Aduh Maksudnya gini lho, miss Ih Tanah itu memang mau dijual Gitu Tapi kita jangan sampai kelihatan Ngebek banget Nanti kalau kita sampai kelihatan begitu Tanahnya, harganya dinaikkan I get to ya Itulah taktik orang berbisnis, yes Udah, sekarang Miss pulang dulu saja ya Biar Saya yang urus Okay But But You Jangan sampai gagal, okay Oh, sure Sure Tentu, miss Take that Like this, miss Oh, don't worry Yes Come, come, come Yes Like that I'm sorry, miss I'm sorry, miss You're kecepit LC Kill this Oh, boy Dan aku Ada sekian banyak toko, kok gak ada sih yang jual bibit-bibit tanaman Ini namanya pertolongan Tuhan Gusti, Alhamdulillah Pak Ada, takut-takut mas, sakit aku Lialam mbaknya lagi Kamu gak lagi ngukur jalan kan mbak Habisnya kalau aku ngeliat Bali sebelah sana Ketemu kamu Bali sebelah itu ketemu kamu juga Mas, tak bilangin ya Aku itu ada dimana saja Kapan saja, gimana pun orang membutuhkan aku Aku selalu ada buat dia Tapi banyak bukan penculik yang nyari maksa Walah mas Kalau aku penculik Gak anterin kamu naik taksi aku Ya gak? Emang muka aku ada apa? Muka penculik? Muka orang jahat? Enggak sih Ya, bukannya curiga mbak Tapi kan aku ke lawas mata itu kan juga apa-apa kok Lawang aku kan perantauan jauh-jauh dari Jawa Aku kan juga gak mau ketipu mbak Lebih banyak tukang tipu sekarang Maaf ya Ya weh, setelah maafin Tapi ingat, panggil aku Siti Gak usah pake mbak-mbak segala ya Jembak Masih itu? Iya Siti Aku Tino Dari Solo Terus sekarang ini mau kemana? Kamu tau itu gak? Aku tuh nyari tempat yang ngejual bibit-bibit tanaman Juga sekaligus jual buku-buku pertanian Walau mas, mas Kalau cari yang begituan ya gak ada disini Adanya itu di Pian Pasar Pasar? Aku kurang ngerti ya mbak Neng gitu aku di Pian Pasar Yowes, tak anterin ya Masalah tempat Pasti paling topcar kalau ketemu sama Siti Masih bisa naik motor gak? Ada apa lagi Miss? I mau shopping ke kota So you turn disini aja Loh kok diturunin di pinggir jalan kot? Get out! Miss masih minat dengan tanah itu gak? Sure Memang sure tanah itu, tak? Jadi memang harus dikasih Fisherman money Uang pemancing I don't want to give you money Tidak ada bawang, tidak ada uang Tidak ada uang pemancing Jadi nanti dikasih aja uang segepok Kuntan Pasti nanti orangnya akan ngilar Kalau udah ngilar Nanti tanahnya langsung dikasih Tidak ada uang Tidak ada uang Kalau kamu tidak berhasil Tidak ada uang You get out Get out of my car Get out! Tidak ada uang segeri aja Terus Lu-ug你知道 Apa material Tidak ada uang segera Di dich Tidak ada uang ke Pokal Udah nyasar dari tempat hidup ini lho Palingan juga nyasarnya Tekos polisi lagi, ya enggak? Kira-kacar kamu Kamu masih ada kerjaan nggak? Memangnya kenapa? Pakku itu bisa jadi bos, karyawan, kulit panggul Terus rangkut-rangkut barang Yang angkut-rangkut itu juga bisa Maaf kamu Kamu ini lucu ya ternyata ya? Diangkut Wah bukan itu maksudku Maksudku aku diangkut terus mau bantu-bantuin orang yang pindah-pindah barang itu lho Maksudmu bangkut Kamu itu ngangkut Nggak usah bangkut Aku minta tolong nganterin Aku ini lapar, pengen makan Aku ngiler gudek ya Wala kamu itu Jauh-jauh Paknya Arya cuma gudek tau Yaudah kita anterin Tapi cari tempatnya tempat lain aja makannya Tak jamin Enggak enak Makanannya pasti enak Yuk Aku juga lapar, terakhir ya tapinya Wah pelit 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 Jantri terang Wah salah Food Dih Siti Wah, nah ini yang namanya Bali, ada pantainya Jalin Belinya ya? Yaiyalah, uang dari kemarin kamu itu muter-muternya di jalanan sana Ya gak ketemu sama pantai, yang ketemu ya sama aku terus Iya ya Kamu tuh kesini dalam rangka apa sih sebenarnya? Aku tuh disuruh ngurus tanahnya kakekku di Bali ini Jadi kakekku tuh kan baru aja meninggal Nah, dia pesen sama bapakku Kalau biarin tanah yang disini tuh cucuknya yang ngurus Udah deh aku dikirim sama bapakku disini Enak ya kamu? Masih punya kakek, jangan perhatian, sayang sama cucuknya Kayak kamu Kamu nih kok lucu ya Perasaan ya? Semua kakek itu di seluruh dunia Pasti sayang sama cucuknya Yaiyalah Juga tuh, buktinya kakekku itu gak mau ketemu sama aku Juga sih sih, bosong sih Kakekku itu asli orang Bali Ibuku juga Wah, ibuku menikah sama bapakku yang orang Jawa Emangnya kamu udah berusaha buat nyari kakekmu Ibu ku itu pesen sama aku Kakek benci sama ibu dan kamu Jadi daripada aku kecewa nanti kalau ketemu sama kakekku Aku cari-cari Ya, mendingan gak usah katanya Sabar ya Udah sore gini Siti kok, ya belum pulang tau yuk Bener-bener udah lupa daratan ini Udah ngeyel Petik-petik Udah ranya kayak gini Wakku Seneng banget Gitu ya Habis berduaan tuh Dunia serasa milik berdua Yang lainnya ngekos Maksudu apaan sih? Alah Gak usah pura-pura deh Aku tadi liat kamu di jalan Kamu boncengan sama cowok Kamu tuh kok ya gak cerita tuh Kalau udah punya pacar Pacar? Siapa yang punya pacar sih? Udah deh Sekarang aku tuh lagi capek Abis pulang kerja Udah, ngomongin sana aja ya Oh, ternyata pacaran bisa capek juga tuh Siapa yang pacaran sih? Pacarnya siapa? Wah, aku baru kenderal kok Kamu inget gak Cowok yang kemarin kita antar ke Bedugul yang taksi? Nah, itu orangnya Tadi Dia minta anterin aku Cari bibit taneman Wah, otakmu itu Kasar semprul Kamu itu kenapa sih? Coba liat mukamu Ya ampun Jelek banget mukamu Ini loh Mulutmu tambah manyun Udah Gak usah ngambek-ngambekan Cerita sama aku Gimana tadi kerjaannya Berhasil gak? Katanya gak mau tau Kamu sih tadi pagi gak mau ikut Ya kan udah tau alesannya Gimana ceritanya? Ceritanya panjang Yang jelas Pemilik tanahnya itu Alot Alot Kamu gigit orangnya? Gak, gak kapot al Itu tuh perempamaan Marah tuh Iya, iya Udah ah Marah-marah mulu Terus Gimana rencana kamu sekarang? Kamu? Kita kali Segini Ini tuh kerjaan, Tih Ini tuh profesional, Tih Kerjaan Aku tuh males banget loh Sama Bule gendeng itu Nah Kalau begitu gini Kita bagi tugas Aku ketemu dengan Miss Odel Kamu ketemu dengan pemilik tanahnya Gimana? Lah Kok bisa begitu? Aduh Yang itu tadi tuh loh Kamu tuh kalau diceritain Nyima Itu tadi tuh loh Alot Mungkin Kalau yang maju cewek seperti kamu itu Orangnya bisa lulu Biasanya kalau Dengan cewek itu Urusan jadi gampang Soalnya orangnya tuh Angel banget Menjual tanahnya Yang aneh itu kamu, Den Wong Orangnya itu gak mau jual tanah Kok kamu maksa? Aduh Dicoba dulu tuh Ini tuh uangnya gede nih Itu bisa buat Sangu kawin Kamu bisa bawa Mbak Uw ke sini Tok marco top Tunggu tangan Wah Luas banget Bagus ini Kalau aku yang punya nih Aku gak mungkin jual pasti Kamu tuh gobel ke paketel Kamu tuh jangan bilang gitu Kalau ada pemiliknya Lah emang bener kok Ini pasti mahal banget harganya Orang luas begini kok Emang bagus Kalau gak bagus aku ya gak maksa Banyak yang tua itu buat menjual tanah ini Simbah yang ngil Maksudmu tuh ngilnya gimana sih Pokoknya ngilnya itu Coba kalau bukan orang tua Saya tak grawut-grawut Tak jambat-jambat Saya tak menintir lidahku Oh jadi kamu ya Yang mau menintir lidahku Kamu tadi ngomong apa Coba lagi Aduh gak ngomong apa-apa kau Nggerak ternampus Sumpah gak ngomong apa-apa Lantas suara saya pak Tadi yang aku dengar Wah Wahnya ini pasti lagi berhalusinasi Biasanya Kalau lagi berhalusinasi itu memang kayak gitu Terutama untuk orang tua seperti mbak Ya kan sih Oh Jadi kamu kemari sudah ngajak orang yang mau beli tanah itu ya Lancang sekali kamu Saya kan sudah bilang kalau tanah itu tidak dijual Maaf Simbah kakek Tapi benar Memang tanahnya itu Tidak dijual Aku kemari Sudah bilang sama si umum ini Kalau tanah ini tidak dijual Ya tapi Simbah ini kan Bukan yang punya tanah itu Biarpun yang punya akan menjualnya Saya akan tetap melanggan Kamu itu gimana sih Uang Pemiliknya aja Dimalahin kalau mau ngejual tanahnya Lah apalagi aku Gimana cara ngedeketinnya Tenang Kamu gak usah ikut emosi Ya Dia kan sudah tua Kadang-kadang sering kumat pikunya Kalau kumat itu sering kejang-kejang Kamu apa kamu Kamu pikir aku dulia Tidak Tidak ngomong apa-apa kok Kita lagi berbicara tentang Mas Panggi tau ya Eh Pergi Pagi-pagi kamu sudah bikin Jantungku sakit ya Dan ingat Jangan datang lagi kemari Pergi Pergi Ayo si cenah Orang tanah Jatuh Tual Masih ngotok Tadi Si kaki galak banget ya Aduh Takut aku Tidak 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 Jangan nyerah gitu Tidak Terus nasibku Gimana kalau kamu nyerah Habis Mukanya nyeremin Dia tuh kelihatannya sebel banget sama kamu Ya kalau gitu Kamu aja yang nyoba Ya Tapi Ya dicoba aja pake Basawani tamu itu lho Ti Tolong Ti Tolong Ti Sumpah Sumpah ini kan bisnis pertama kita di bidang perverti Masa ya gagal Please Please Lah Kalau aku ngelakuin itu semua Terus tugasmu ngapain Kedisini berdoa Pan saja kakek itu sebel banget sama kamu Wah kamu itu memang nyebelin kok Tolong Ti Tolong ya Tidak 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 Rembut Jangan tipe feminim Terewat kamu Sudah sana pergi Berdoa Kamu yang berdoa 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 Kamu? Kamu ngapain disini? Lah kamu juga ngapain ada disini? Kesasar lagi? Enggak, kamu ngapain tuh disini? Jangan bilang bisnis ya Atau bisnis angkat beras Kalau iya, memangnya kenapa? Ya aku kan gak tega aja Masa ngeliat cewek harus ngangkat-ngangkat berat Beras tuh kan berat Walaupun cewek secantik kamu Jadi ma'aluk Ternyata ada juga yang sadar kalau aku cantik Kan semua perempuan itu cantik Adikku, ibuku, nenekku, tanteku, bibiku Semua perempuan itu cantik Walah, tak kira kamu itu muji aku Udah senang aku Ternyata dia nganggep aku perempuan Gak kayak si deden itu Udah mbak Yu, jangan lesu gitu Yuk ikut aku aja yuk ke tanahku Pipit yang kemarin aku beli itu Baru mau aku tanemin Yuk, seru nih Ayo, ayo Wah Luas banget ya Eh, itu tanah manapun lah Tuh Strawberry Strawberry? Ya Mulai aku cobain gak? Mau kamu coba Cobain aja petik gak apa-apa Yaudah, ayo cepetan Sebentar-sebentar ini aku buka Nah, itu udah aku bukain Masuk mana Wah Oh, asli tenang Gede Mas, tenang ini Asli Mas, sudah enak ya Aku Bule ambil lagi ya Eh, jangan Tersemaput kamu Sakit perut kalau kebanyakan Kalau udah semaput Aku yang ngangkat Gak kuat aku Wah, merayu kamu Dasar Bisa ngaja Sebenernya kamu itu gak kuat kan Liat aku Iya Bikin lindung Senut-senut Bagian Kamu gede Gak kuat aku Dasar kamu ini Senang banget meledekin aku Udah diangkat Terus langsung dijatuhin Pestan kan Orang itu ngotot bener Mau ketemu Tino Tidur ya kayak kebo Eh, bangun, bangun, bangun 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 Sip, nah ini pia to Gak liat kok Kalau aku tuh Orang bukan tanaman Disiram Oh, emangnya aku pikun Tidak bisa medain Antara tanaman dan mukamu Kenapa kamu kmeri? Hah? Ya gak apa-apa to Disini asik kok Mau cuma numpang merem aja Enggak boleh Hmm, mau cari yang punya tanah ya? Enggak bakal dijual Siapa yang mau nyari tanah? Enggak Enggak Kok disini saya nungguin temen saya kok Tidak ada disini Pergi kamu Pergi Hei, mbak Saya tidak akan pulang Kalau belum ketemu yang punya tanah Ya Biar yang punya tanah aja Yang memutuskan mau dijual atau enggak Jangan simpah Emang simpah presiden Kayak cubir aja Oh, kamu gak percaya sama saya ya? Mau ketemu yang punya tanah? Tunggu disini ya Aku pakai ya Tuh Nah, disini juga gak tentu, mbak Pangil, sana Wah Pada dan tenang Luas benar kebunmu Aku gak nyangka Kamu itu bakal jadi orang kaya Apalagi kalau hasil dari perkebunan kamu ini Terus kamu jual deh ke luar negeri Pasti aku yakin Kamu bakal jadi orang terkaya Tep-tep-tep itu loh Bus Nah, uang ini semua cuma sementara kok Maksudmu itu apa ya? Iya Jadi, aku tuh cuma terusin usaha yang udah dijalankan sama kakekku Nanti kalau uangnya sudah terkumpul Kakekku tuh punya cita-cita Tanah ini bakal dibangun pantai asuhan atau pantai buat nampung orang-orang jumpo gitu loh Kenapa begitu? Karena kakekku sama sahabatnya, kakek Rani Itu ngerasa kalau mereka tuh kalau udah tua ternyata kesepian Mereka tuh bilang gak mau mati sendirian Kakekku kakek someng Kalau menurut kata kakek Rani itu punya cita-cita Jadi, apa ya Para penghuni pantai jumpo itu nanti Mereka yang akan ngelola kebun stroberinya Supaya mereka dapat pendapatan gitu loh Main ke luar negeri aja kamu tuh Tino! Tino! Loh, kayaknya itu suaranya kakek Rani Kayaknya ada yang gawat deh Kamu tunggu sini bentar aja ya Aku kesana dulu Ya, bentar aja ya Bentar aja Iya Kakek, kenapa kakek? Kakek sakit? Enggak Enggak Tapi kakek bisa cantungan kalau menghadapi orang yang ototnya Enggak ketulungan Maksudnya apa tuh kakek? Gajah siapa-siapa kakek? Itu loh Orang yang ada di jalan itu Yang di dekat pos itu Dia mengincar tanahmu Katanya mau beli mahal Aku sudah ngomong Walaupun uangnya saya gudang Tanah itu tidak bakal dijual Tapi dia masih ngotot mau ketemu sama kamu Mau kuhajar apa ya orang itu Kakek, udah kakek jangan kakek Kakek, kakek beri istirahat aja ya Jangan nanti jantungan kalau emosi kayak gini Mendingan istirahat aja ya kakek ya Istirahat dulu sana di gubuk Nanti biar saya ngurusin Istirahat ya kakek ya Ya udah, istirahat dulu kakek Mana perut berseseng mulai Ya Allah Aduh, ya Allah Nginterin, nginterin Ya Allah Istirahat kecil Kok kamu Kok kamu laki, kamu laki Tawang aku tuh nyari orang yang kata kakek itu Lagi nyari pemilik tanah Maksudmu kakek tua Yang giginya tinggal dua Hidupnya di jendela Tapi ngeyel itu, Tok Kan aku sudah bilang, Thomas Kalau kakek, ya sudah tua Bihino Yang mana orangnya Masa kakek dibuat megap-megap ya Kalau yang ketemu kakek itu Ya aku Hah? Kok malah yang datang kamu Aku tuh mau ketemu yang pemilik tanah ya Emang kamu siapanya Siapa? Kamu Pegawainya Sik, sik Tanah sing Kudi tuh, Mas Tanah sing itu Yang di sana, kui Iya, iya lah Mana lagi Kui mau tanahku Kui pemiliknya itu laku, Mas Oh, itu tanahmu Tanahmu Sembar ya Sembar Mewah Oh, kias Dan aku Dan aku Jaku Tak cinta Dan aku Loh yang satu pergi yang satu datang seperti tikus saja mengganggu habis kamu tidak percaya sama orang tua aku kan sudah bilang kalau kokoh yang punya tanah itu tidak mau jual aku tetap akan melarangnya mereka ketiga dan mereka akan turut sama aku tapi 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 kek sudah 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 jangan pergi ikuti temenmu duh kakek itu kenapa sih jadi orang kok galak banget udah tua loh kek pantas cucunya kakek itu gak ada yang pernah mau deket sama kakek ya kan karena kakek itu galak lihat muka kakek galak pada takut cucunya ini semua gara-gara deden emang deden deden mana sih wah wah emang nih dasar orang gendeng aku pasti ditinggalin ini awas ya kamu den tak pelintir gigimu untung kamu udah ketemu sama cucunya cucu tadi udah saya usir dia masuk sini hah loh maksudnya kakek siapa tuh kamu tadi udah dipos itu ya ketemu yang ikinya kondrong ah itu temennya itu ngisip disini tadi yuk disitu kok tuh kakek mandal saya tadi itu lho tapi yang datang disini itu tadi eh orang yang mau beli beli tanah itu dengan temennya yang ada di pos eh nggak mungkin tuh udah-udah nggak 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 mungkin kek Siti nggak mungkin ada hubungannya sama tanah lah orang saya tau betul kok Siti tuh kerjanya serabutan di pasar tapi apakah aku salah ngusir ya sebenernya-sebenernya tak bingung aku kek antar aku nanya dulu deh sama Siti kebenerannya gimana ya kek ya eh itu kakek minta maaf ya kalau kakek salah ngusir eh Siti Siti kamu tuh tak tungguin lo sampe kekejuran lo sekarang baru datang lah ada juga aku yang tanya sama kamu wong kamu yang ngajak aku pergi kesana kamu malah ninggalin aku gimana sih kamu itu ah kamu juga lama banget tok aku malah ketemu sama cowok yang bontengin kamu itu Tino Tino maksud kamu lah wong baru sana itu aku ketemu sama dia aku lama itu karena dia ngajak aku muter-muter keliling kebunnya lah aku pikir-pikir siapa tau dia tau tuh pemilik tanah yang kamu cari tuh lah si Tino tuh malah cerita kalo dia tuh malah pemilik tanahnya loh jangan-jangan nah Yura mungkin banget tok jangan-jangan memang bener dia itu pemilik tanah ah mungkin ah tanah disitu tuh mahal banget loh gak mungkin kalo Tino punya tanah disitu gak mungkin wah Allah kamu itu jibilangin kok ngebandel aku itu jibilangin sama dia dia dapet tanah itu dari warisan almarhum kakunya kamu kan kenal sama Tino ya tok deket malah kamu bujuk si Tino itu biar menjual tanah itu kamu tau sendiri tanah disitu tuh harganya hmm luar biasa ya tok wah kalo kamu berhasil wujudnya dan tanah itu bisa terjual tuh kita bisa jadi konglomerat mendadak gak mungkin gak mungkin Tino gak mungkin jual tanah itu ngerti kamu dan aku gak mau ikut-ikutan masalah kayak gituan kamu gimana tau kok jadi berat ke Tino kamu tuh gak setiak kawan ya jarin pokoknya aku gak mau ikutan jauh si ini biasa si nah iya temenku itu lho Bek si Siti sebenernya dia tuh punya kisah yang sama loh sama kakek dia tuh punya kakek di Bali ini tapi gak pernah ketemu kakeknya ayah sama tau sama kakek kan gak pernah ketemu cucu dia tuh seolah dipesenin sama ibunya jangan nyari kakekmu karena nanti bisa diusir sama tau temenmu tuh namanya Siti iya hehehe loh aku sering ngatain kok tiga nama orang kok jadi satu Siti Ayu Dewi lucu tau kakek tiga nama orang lo jadi satu hehehe sebelah-sebelah ada sesuatu apa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku yakin, kata hatiku mengatakan kalau Siki adalah anaknya Ayu. Anaknya Ayu. Terima kasih telah menonton! Ya, kamu aturlah semuanya. Apa lagi? Tunggu ini loh, ada telepon ah. Halo? Halo, Siti. Aku harus ketemu kamu sekarang. Ya sudah, kamu langsung ke sini aja. Nanti alamatnya aku SMS-in ke kamu. Ya? Oke. Udah berapa? Benar. Tidak. Harus dipandungi sampai kenal, oke? Hey! Mau apa yang kamu datang ke sini, ha? Aku sudah tidak buka kamu lagi. Karena aku sudah punya orang yang mau membantu aku cari tanah untuk aku... Itu orangnya. So, aku tidak perlu kamu lagi. Go! Tunggu, Miss Odell. Sabar. Sebentar lagi. Orangnya nanti yang punya kebun itu datang ke sini. Miss Odell bisa tanya langsung sama orangnya. Eh? Hei! Where do you want to go? Dia itu cuma mau memanfaatkan uang Miss Odell. I am shocked. Thank you, ya. Kalian sudah menyelamatkan saya. Miss, perlu nafas buatan? Tidak perlu. Kamu suka, kamu suka, kamu suka. Apa yang kamu datang ke sini, ya? Aku... Aku menyukai kamu, tahu. Miss Odell, sabar. Dia ini, Tino, yang punya tanah di bukit itu, loh. Apa? Sip, ada masalah penting. Tapi nggak enak, ngomongin di sini. Kita omongin di pantai aja, ya. Ini tuh. Oh, ini ada urusan jual beli tanah, omlah diajak ke pantai. Mau apa? Eh? Ya, emm... Jadi, berapa ya mau jual, ya punya tanah? I bisa kasih harga yang kamu minta, oke? Because my daddy yang orang Brazil itu, he's rich. Kayak, you know. Sip, sip, sip. Maksudnya, Situ, yang ngurusin jual beli tanah itu, dari Siti. Ya, iyalah. Udah, sebutin aja harganya berapa, ya. Bener, Siti. Aku nggak nyalkasit. Kamu selama ini deket sama aku karena ada maksudnya, tuh. Aku kira kamu orang yang baik yang mau nolongin orang kayak aku. Mata bener, kata kakek Rani. Kamu deket sama aku, karena ngerayu aku supaya aku ngejual kebunku, kan? Kecewa aku sama kamu. Tidak. 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 Sabar, bisa. Semangat, jangan bersikir, ya. Bisa diselesaikan oleh anakku, ya. Coba lah, bisa. Tidak. Tidak. Tidak, tunggu, tidak. Tidak. Apa lagi? Aku bisa jelasin semuanya. Kamu tuh cuma salah paham. Aku memang menolong deden untuk mengurusi tanah itu, tapi... Udah, Siti. Kamu nggak perlu bilang apa-apa lagi. Aku udah tahu semuanya. Kenapa aku bisa ketemu sama kamu terus? Itu bukan kebetulan. Tapi disengaja, tuh. Iya, tuh. Bukan kebetulan. Apalagi jodoh. Dino, terus urusan kakek di mana? Kan Tino udah nemukan kakek dengan Siti. Kakek sendiri aja yang ngomong langsung, ya. Maaf, kakek. Tino harus pergi. Aku kecewa sama kamu, Siti. Tino. Tino, nomor dulu. Kakek mau ngomong apa? Tadi kata Tino, kakek mau ngomong. Mau ngomong apa, kakek? Kakek senengkan melihat Siti seperti ini. Tino morang sama Siti, kakek. Bukan. Siti gak tahu kalau tanah itu milik Tino. Siti juga baru tahu kemarin. Tapi kenapa semuanya jadi kesalahin Siti? Siti. Kamu itu cucuku. Aku gak mau, kakek. Aku gak mau disalahin atas apa yang gak pernah aku perbuat sama sekali. Siti, dengankan tak sih kamu. Aku ini kakekmu. Kamu kan anaknya Ayu, kan? Apa, kakek? Aku cucuk, kakek. Udah lah, kakek. Gak usah lambah masalah Siti lagi. Aku memang anaknya Ayu. Tapi Ayu di dunia ini banyak yang namanya Ayu. Lihat ini. Ini surat dari ibumu. Itu, itu tulisan ibumu kan? Jadi... Kakek benar. Kakek simpah. Itu, kakek Siti. Bagaimana kabar ibumu? Aku... Aku, kak. Semuanya baik-baik aja, kakek. Kakk enggak pernah benci, kan? Sama Siti. Sama Ibu. Bagaimana mungkin seorang ayah Sampai membuncu anak kandungnya sendiri? Tak mungkin. Hanya karena kakek bodoh. Tidak mencintai ibumu 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 ibumu. Aku janji ya. Aku janji ya. Tidak akan pernah ninggalin Siti sama Ibu lagi. Dibageerpik. Ayuh. Tidak, utah menang video. Bagaimana mungkin seorang ayah? Tidak. Tidak. kamu cuma kemana maaf saya pulang duluan kamu itu Tin Tin kamu itu seperti si sobang terlalu melangkulis maksudnya kamu marah sama Siti ya karena kamu mengira kalau Siti itu sepukul dengan pembeli kebun itu ya enggak emang bukannya ngira kek bawang pancen beneran maksudnya emang beneran kok Siti itu ngebantuin makanya dia deketin aku hahaha terus kamu ngambek padahal sebenarnya kamu menghendaki kalau Siti itu mencintai kamu kan lo kok kakek malah belain Siti apa mentang-mentang kakek baru tahu kalau Siti itu cucunya kakek ya aku itu tidak membela Siti tetapi Siti tadi bilang kalau dia baru tahu kalau dia itu dimintai tolong oleh yang boleh gila itu untuk membeli kebunmu jelas aja enggak ngaku hahaha kamu itu jangan geras kepala nanti kamu kecewa seperti kakek kalau Siti pulang ke Jawa gimana tuh emangnya Siti itu mau pulang ke Jawa ke Aya Hai Hai hap udah biarin aja pancun rumahnya jauh Jawa kok kamu Selamat itu kabur sama-sama sama aku Mana mungkin aku tiga melakukan itu semua sama kamu Apalagi yang aku tahu Tujuh adalah marahim kakek kamu Sama kamu itu seorang mulia Emang aku tegak itu semua sama kamu Tidak mungkin Tidak mungkin Aku gak mau kasih takit Apalagi aku tuh Aku susuka sama kamu Tidak Tidak mungkin aku ngaku itu semua Aku susuka sama kamu Lolo lo Kamu itu mau kemana Pagi-pagi sudah mau pergi Pergi jauh ya Tergantung Tergantung apa Tergantung Siti itu lama atau enggak ke Jawanya Siapa yang bilang kalau Siti mau pergi ke Jawa Kan kakek yang bilang sama aku Kakek cuma bilang Kamu nanti akan nyesel kalau Siti pulang ke Jawa Kamu tidak bisa bertemu lagi sama Siti Gimana sih bingung aku Jadi Siti itu mau pulang ke Jawaban enggak tak kek Ya mau pulang Sapi sama kakek Jemput ibu dan bapaknya Sebab kakek gak mau Hidup sendirian sepi Berarti Kamu mau kemana Mau pulang keusahaan dari Siti kek Aku gak mau kehilangan dia Enggak usah Loh Itu Siti Siti Di Di Gubukmu Ngobrol sama Tete Kenapa gak bilang dong Anak muda terlalu jatuh cinta Seperti ya aku Kakek Ya bisa Kakek Siti Tino Siti Aku minta maaf ya Udah salah ngira tentang kamu Tapi aku yakin kok Kamu gak seperti itu Siti Gak apa-apa kok Aku ngerti Tapi seandainya Kalau kamu belum bisa ngertiin aku juga Belum percaya sama aku Ada yang mau jelasin sama kamu secara sukarela Siapa Tenten Hii Asi Oh my god I really like Kisah cungguis Pertini Jatuh Smukit It's so romantic You know Siti I know You're always maramara to me You never want to help me Tapi Tapi Sekali-sekali Kalo aku datang kesini Kio papa Kio Because I really like this place Oh my god Tentu boleh miss Odell Really You are so nice Tapi tetap One hundred dollar What? G Kenapa sih kamu tuh selalu minta Seratus dollar Mr. Dale Itu gak akan terjadi Kalo Mr. Dale mau terjadi My good friend No way I really like Ronaldinho Tapi kalo Ronaldinho palsu Seperti kamu Yang cuma mereka pikirnya saja Better I go to Durham But now Really I don't want Terawal dari Kesalahan